Ya, Bunga Satu Pond TV, tradisi Nyadran merupakan warisan budaya lokal yang tetap dilestarikan masyarakat seperti dilakukan di lingkungan Desa Ngimbrang, Kecamatan Buluh, Kabupaten Temangkung dengan membawa ingkung dan nasib bucu ke lapangan untuk berdoa bersama dan tradisi ini bertujuan untuk menjalin tali siraturahmi. Diawali dengan ziarah makam leluhur Desa Ngimbrang, warga Desa Ngimbrang memulai tradisi Nyadranan Sudah menjadi tradisi turun-temurun, warga Desa Ngimbrang, Kecamatan Buluh, Kabupaten Temangkung melaksanakan Nyadran di makam umum setempat. Tradisi ini tidak pernah tergeser perkembangan zaman milenial, meskipun sempat vakum selama 3 tahun karena pandemi COVID-19. Tradisi Nyadran kali ini, warga Desa Ngimbrang masih berantusias mengikuti kegiatan yang dilakukan di lapangan Desa Ngimbrang. Dengan membawa nasib bucu dan ingkung ke lokasi sadrana di lapangan desa setempat, masyarakat desa berdoa dan kembul bucono bersama-sama. Bagi generasi muda di Desa Ngimbrang, sadranan justru menjadi momentum untuk bisa bersilaturahmi, makan bersama di lapangan serta menjadi inspirasi untuk mengembangkan seni budaya di kalangan anak-anak. Ketama itu adalah menyatukan warga satu desa Ngimbrang agar kompak dalam nyung-kuyung membangun desanya. Itu ketama. Harapannya Pak? Harapannya? Harapan saya semoga dengan nyateran ini, nanti semua bentah-bentah atau seni-seni yang dari dusun-dusun tetap lestari dan bisa terbina dan bisa ditampilkan di acara. Satu-satunya. Fantusias warga apa? Fantusiasnya, bagus sekali. Dan patut kita adukin jempol. Fantusias sekali karena sudah selama tiga tahun ini tidak ada bentah seni seperti yang biasanya tiap tahun itu nyaterankan bentah seni bersama. Jadi ini adalah bisa nanti dilestarikan untuk event- event tahun berikutnya. dan semoga tidak ada COVID lagi. Tidak hanya ingkung dan nasib bucu saja, masyarakat desa juga membawa jajanan pasar, seperti kue bolu, lapis legit, agar-agar, dan lain sebagainya. Semua properti makanan dikemas dalam rantang, sehingga memudahkan menentengnya saat perjalanan menuju lapangan desa setempat.